Intro Perbedaan antara waria dan crossdresser dari alasan berpenamilan seperti wanita untuk apa? Seorang pria memutuskan menjadi waria karena dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya karena tuntutan ekonomi atau merasa bersiwa perempuan. Sedangkan crossdresser tampil seperti wanita tujuannya hanyalah sekedar hobi dan tidak setiap waktu tampil seperti wanita. Namanya hobi maka penampilan seperti wanita ini hanya dilakukan sesaat ketika sedang pengen. Setelah kita puas, maka selesailah sudah peran kita sebagai wanita dan kembali menjadi laki-laki biasa. Lalu jika hanya sekedar hobi mengapa banyak crossdresser yang tampil seperti perempuan di tempat umum? Lalu apa tujuan para crossdresser ini tampil di publik atau crossdressing out ketika crossdresser tampil seperti wanita di tempat umum? Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan para crossdresser tampil di luar. Yang pertama memuaskan diri sendiri. Tampil perempuan di kamar itu pun sudah puas apalagi kalau kita bisa tampil seperti perempuan di luar dan kita bisa merasakan bagaimana menjadi wanita itu meskipun sekedar penampilan. Alasan lain untuk mengekspresikan hobi tampil seperti perempuan di tempat umum. Sudah dandan cantik-cantik pakai makeup tebal dan lipstick minor. Tetapi cuma berdiam dari di kamar. Maka kita pun keluar untuk mengekspresikan hobi kita itu untuk jalan-jalan. Alasan selanjutnya ini alasan utama crossdresser tampil seperti perempuan di publik. Yaitu mencari spot foto dan video. Yang kita lakukan ketika sedang tampil perempuan yaitu foto-foto dan bikin video. Maksudnya foto-foto atau bikin video. Ketika kita merasa kurang puas hanya berfoto atau video di kamar, maka kita pun keluar untuk foto di luar yang memiliki pemandangan yang beragam dan suasana yang berbeda. Jika hanya di kamar kita foto tidak ada pemandangan yang menarik, meskipun foto itu hanya kita lihat sendiri. Tetapi itu momen ketika kita melakukan hobi yang kita suka tampil seperti perempuan. Jika kita keluar, maka kita bisa berfoto atau bikin video di tempat wisata dengan suasana yang beragam. Bisa wisata alam, wisata kota, atau pantai. Terus untuk apa sih foto itu? Foto atau video yang kita ambil ketika kita tampil seperti perempuan atau sedang crossdressing. Itu merupakan dokumentasi yang dimana foto itu sebenarnya untuk kita sendiri. Media sosial yang menjadi tempat kita memposting foto itu adalah sarana menyimpan bagi foto-foto kita. Jadi media sosial itu seperti Facebook, Instagram, itu adalah sarana untuk kita menyimpan foto-foto kita biar tidak hilang. Karena kapasitas memori HP yang terbatas, maka media sosial adalah sarana yang tepat untuk menyimpan foto-foto itu. Jadi itulah alasan mengapa para crossdresser tampil seperti perempuan di tempat umum. Yang alasan utamanya mencari spot foto atau video atau foto-foto lah. Jadi tidak ada alasan lain. Tidak bermaksud menyamar menjadi perempuan dan tidak juga karena pengen menjadi perempuan. Itu hanyalah bagian dari hobi. Seperti yang saya katakan tadi, karena berpenampilan seperti wanita ini hanyalah hobi, maka hanya dilakukan sesaat. Seperti ketika orang hobi main bola mungkin atau mancing lah. Ketika ada waktu luang, maka dia akan pergi ke kali atau ke manalah mancing. Setelah selesai mancing, ya sudah pulang. Hobi berpenampilan seperti wanita, ya seperti itu. Ketika saya sedang ada waktu luang di kamar, maka saya meluangkan waktu itu untuk tampil seperti perempuan sejenak. Ketika saya merasa sudah puas atau mungkin mulai merasa kurang nyaman dengan penampilan perempuan saya, maka saya pun akan ganti baju. Lalu apakah nyaman tampil seperti perempuan ini? Ya kalau cuma kalau saya loh ya. Kalau cuma sebentar, nyaman-nyaman aja. Mungkin untuk selama, ya kalau di luar sih nyaman-nyaman aja. Setengah hari pun gak apa-apa. Tetapi kalau di kamar saya cuma nyaman ya semenit dua menit lah karena suhu di kamar. Sebenarnya saya lebih nyaman tampil sebagai laki-laki. Kalau begitu kenapa? Saya tampil seperti perempuan, ya karena suka aja. Hobi tampil seperti perempuan ini sudah melekat dalam diri saya sedang kecil dan saya tidak bisa meninggalkannya. Maka saya pun membiarkannya tetap ada dalam diri saya. Lalu untuk alasan saya keluar atau outingnya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, untuk kalau saya bikin video, kalau crossdresser lain mungkin mereka foto-foto. Ada yang senang bikin video, tapi banyak juga yang saya lebih senang, lebih senang foto-foto. Terus apakah crossdresser ini menyimbang? Bagi saya enggak. Kita tampil seperti perempuan hanya karena hobi, hanya karena pengen. Karena untuk hiburan bagi diri kita sendiri. Maka kalau dibilang menyimbang itu kurang tepat. Tetapi kalau dianggap menyimbang, ya itu wajar. Kenapa? Karena kita tampil seperti lawan jenis. Kita laki-laki tapi tampil seperti perempuan. Yang dimana crossdresser itu tidak semua orang tahu. Belum familiar di telinga masyarakat. Jadi itulah resiko menjadi crossdresser. Kita akan dianggap banci atau waria bahkan dianggap menyimbang. Dan itu hal yang wajar. Tetapi crossdressing atau tampil seperti lawan jenis. Dalam hal ini tampil seperti perempuan. Itu bukanlah hal yang menyimbang. Karena pada dasarnya yang kita lakukan tampil seperti perempuan itu hanyalah sekedar hobi. Untuk mencari kesenangan diri sendiri. Selagi kita tidak merugikan dan membahayakan orang lain. Saya rasa itu tidak menyimbang. Jadi itulah tadi alasan para crossdresser tampil seperti perempuan di tempat umum. Yang dimana alasan utamanya mencari spot foto atau video. Dari pengalaman saya bersama dengan teman saya. Kita kalau outing itu mau mencari tempat yang kira-kira buat foto menarik. Bisa ke pantai atau wisata alam seperti hutan pinus. Ya yang kira-kira ada spot foto menariknya lah. Oke jadi karena faktor cuaca dan kesibukan di kerjaan. Bukan sibuk sih tapi menyimbukkan diri. Karena ada suatu hal krisis keuangan. Jadi di awal Januari eh awal 2024. Tepatnya di bulan Januari ini belum ada video chatting out atau crossdressing out terbaru. Semua yang saya tampilkan video-video lama. Kalaupun ada video baru itu video makeup video crossdressing di kamar. Untuk video barunya memang belum sempat karena masih menyebukkan diri. Karena krisis keuangan tadi. Jadi video lama dululah. Ditambah dengan beberapa pembahasan tentang dunia crossdresser. Jadi buat para penonton setiap channel bengisan mohon maaf belum bisa menampilkan video-video baru. Tetapi mudah-mudahan video lama yang saya tampilkan ini dapat menjadi hiburan. Menjadi hiburan sebagai pengganti video baru. Untuk sementara. Dan sambilah kita pada penghujung durasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.